Intro Ya kan minima aku ga nyerti ya, sekarang aman kan? Ya udah kalo ketemu aku, ketemu aku aja Ga usah nayan dulu Lo sekarang ga di mobil Parah sih, ya wajar, wajar banget lo ngelakuin ini Asti Gua dukung lo ngelakuin ini Ini ga laki-laki kalo kayak gitu Biar si cowoknya juga tau Udah keluar ga? Keluar! Keluar! Udah, udah disini lo kulang sendiri nih, sono Soalnya ada diapun, astinya bukan malah senang ya ga sih mo Asti gengs, dia udah ga ngerti lagi gimana cara hand down cowoknya sampe akhirnya dia marah Tapi dia tetep main ini lagi lo, main aplikasi lagi lo dia Dia live streaming lagi lo Lo bisa membayangkan ga ini orang seperti apa gitu Ya dia pasti kesel aja siapa yang ga kesel gitu Gua aja yang cowok juga kesel Jangan ga kalo itu ada pasangan lo gitu loh Temen lo aja yang kayak gitu kesel gitu Kita terus ngikutin mobilnya Asti Sampai akhirnya kita bisa untuk berhentikan mobilnya Asti Syait, monitor Syait Ya monitor mo Oke, suruh dia masuk ke dalam mobil dong Nah pada saat kita lagi pengen turun, komo dapet kabar dari Syait Kalo katanya si Asti ini baru terima telepon dan katanya lagi dimasih-masih Ya itu siapa? Ga tau, jadi ini ada cewek ngaku-ngaku jadi pacarnya si Edu Terus dimatiin lo Kalo kan dia dimatiin Tuh tadi dia ngomong apa sama lo? Dia bilang Eh lo gausah ngomong-ngaku jadi pacarnya Edu Lo gausah kecantikan dan lain-lain Tuh tadi Ini ada, dia punya masalah apa lagi nih? Karena emang kita juga pengen tau terhadap apa aja yang dialami oleh kliening kita Dan lo ga tau itu siapa sama sekali Nomornya juga, tapi nomornya masih lo simpen kan? Masih, masih Nomornya masih lo simpen kan? Siapa lagi nih cewek gitu Dan ini udah jadi hari yang sangat buruk banget kayaknya buat Asti Dia kan ngikutin si cowoknya tadi Coba lo hubungin si Mau Tanyain posisi cowoknya itu ada di mana? Ga ada minta maaf atau apa sih? Ga ada minta maaf Ga ada minta maaf Ga ada minta maaf Ya udah, sekarang lo tenang aja Oke Nah tadi pada saat lo ninggalin dia di pinggir jalan Itu ada timnya kita yang ngikutin dia Ada timnya kita yang ngikutin dia Sekarang kita tunggu kabar dari tim Katakamputus yang ngikutin dia Dia itu pergi kemana? Nanti kita terus bakal ngikutin dia Dan saat bersamaan tim Katakamputus yang tadi mengikuti kemana perginya Edu Itu ngasih tau sama gue kalo Edu Apa? Kata Mas Faul Dia tadi di jemput sama cewek Dia di jemput sama cewek Oke posisinya dimana? Ini lagi Ini udah di kirim Jepang Oke ya udah Ini Syed Lu bawa mobil dia Syed Lu mau gak untuk ngikutin kita lihat dia ketemuan sama cewek Mana dan siapa itu cewek Mobil lu biar Syed aja yang bawa Dan disitu kita pada penasaran nih Yaudah dari pada penasaran Diri jemput sama siapa Yaudah kita langsung naik ke mobilnya kita Dan tim kata kamu terus yang ngikutin Edu ini juga ngasih tau sama kita kalo Edu sekarang lagi ada di sebuah kamu Nah makanya disini kita pengen banget untuk ngajakin lu untuk ngeliat langsung Ini cewek siapa dan hubungan sama ceweknya lu apa gitu Dio Dio monitor Dio Pak Pak pergi sini aja pak Pergi sini aja pak Dio Dio mana dia Dio Posisinya dia dimana Dio Lagi dulu Oke oh itu dia Oke stop 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 Kita minta sama timnya kita Sama ejen-ejennya kita untuk melepaskan kamera Untuk melepaskan kamera untuk mengintai mereka Ya tapi dia masih sibuk main Main apa? Live aplikasi itu loh sama si cewek ini Dia ini Wih kurang banget pak sama dia Iya makanya emang udah Tadi juga udah ngobayarin gratis yang ceraka Kan namanya mau ngobayarin timer Nah sekarang dia malam ini Dia gak berusaha untuk ngubungin Asti Dia gak berusaha untuk minta maaf sama Asti Dan sekarang yang kita liat Dia lagi barengan dengan seorang cewek Ma, ID lu mana mak? ID lu mana? Lu minta ID lu dong Adi apa? ID aplikasi itu Iya 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 Lu minta ID lu dong Oke Nah ini emang cowoknya lu Ini emang keliatan banget kok Ini anak gak tau diri banget gitu loh Terimakasih bok Oke gimana? Karena disitu kita udah nge-add ID nya si Edu gengs Kita udah nge-add ID nya si Edu Dan dia lagi live sekarang Ini dia guys Ini dia guys Ini dia Masa bersama-sama segala Dia harus nyom kayak gitu tau gak Iya Heee Kita makan Kita minum yang seger-seger Seger-seger gini enoknya Minum yang dingin-dingin Oh Ini cewek cantik Coba-coba lu tanyain Ini ID Amal kan? Ya ID Amal Coba lu tanyain ini cewek siapa gitu loh Hubungannya apa sama cowoknya dan si kliennya kita ini Dan dia pun langsung menjawab Dalam aplikasi tersebut dan dia bilang kalau cewek itu bernama Sandra Ya Hei Edu siapa tuh ya Oh Itu cewek gue Cantikan Cewek aku ketika Amu terlalu jahat Perlakukan diriku segera jalan Gak bisa diterusin Kau bantuin aku untuk fokus sama Edu kan Berarti emang cewek ini punya hubungan sama dia Dan disitu asyik ngeliat sendiri kalo sebenernya dia udah diselingkuhin geng Gak udah gak udah Aku gak kuat liat dia Aku gak mau Tau tentang dia lagi Aku Aku tolong Bantuin untuk putus sama si Edu Aku udah gak kuat Aku kembali Kau ingin marah Membiaskan Tapi ku hanyalah Oh kata diserati mbak Oh Oh iya dong siapa dulu Udah berdua kan seharus rasin Gua gak salah gini Gak maaf Aduh gitu ceweknya gak ngerasa itu bercandaan Dan ceweknya berarti bener-bener mau ngeprove kalo dia adalah pacarnya si Pacarnya si Edu itu kan Udah Udah kak, udah aku mau pulang Aku mau balik Aku coba kalo putusin si Edu Yaudah Aku mau balik Dan aku mau putus sama si Edu Yaudah emang udah Pantes diputusin nih cowok Ku tak mengerti cinta Dan dia hanya di awal Dan dia bilang sama tim kata kamu terus Tolong bikin momen putus hubungan gua sama Edu Aku mau pulang sekarang Oke Gak gini aja Nih 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 Sekarang kita bakal nganterin lu untuk pulang Kru dari tim kata kamu terus akan nganterin lu untuk pulang Dan kita nantinya akan terus berkomunikasi sama lu Pokoknya disini kita dari tim kata kamu terus akan terus mencari tau tentang cowoknya lu ini gitu loh Kalo kita dapetin bukti dan juga fakta lain tentang cowoknya lu Kita akan kasih tau itu Tapi pokoknya disini lu jangan terlalu mikirin cowok yang gak tau diri ini Akhirnya kita minta salah satu timnya kita untuk nganterin si Asti di pulang Dan akhirnya gua sama Komo masih mengintai si Edu disana ya Ya ini dia bener-bener gak ngasap Udah kita ikutin aja dulu Karena emang mereka masih berdua disini ya Ya sayang juga kalo kita gak terus untuk ngeliat dia gitu loh Masih udah pengen putus Kenapa kau diam aja Kayaknya ada sesuatu yang belum petin deh Ya Ya Gatau Kan yang ngumpetin kamu Manitar mau manitar Amal agennya kita bisa duduk lebih deket lagi gak disitu mal Suaranya keresek keresek nih mal gue pengen denger langsung mal Oke maaf Oke maaf Gak ada apaan Ih Beber kamu liat nih nomor ini Kamu kenal nomor ini gak? Serius Oh berarti cewek ini yang ngeliatin Yang tadi nampun Berarti cewek ini yang ngaku sama si Asti kalo dia adalah pacarnya si Edu juga Disitu kita baru ngeh Baru paham Kalo cewek yang menelepon Asti barusan itu adalah Sandra yang lagi barengan sama Edu Kalo Siapa ya? Bentar Asyati Kenapa? Kenapa? Edu gak bisa ngeliat Edu gak bisa alasan Dan Sandra ini pun Pasti Pasti mana? Pasti mana? Indah deh kamu gak usah kayak gitu deh Aku gila Aku tuh mesti ya Enggak 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 Engen Enggak 쉬 Lo Enggak Esan Esan Itu kan? Perasaan mobilnya Sandra ini cabut dari sana, Edu balik lagi ke menjanya dia di cafe itu Dan selama berapa lama ada dua orang cowok keluar dari cafe tersebut dan nyamperin Edu Hei Mantap, ngomong disini Udah minum aja, ngomong aja nih Cocok aja, du nong, ngomong temen-temen emperan Di sini, kok nggak lo? Itu, kayak dibully banget lo dia Makanya Dan dia bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngejawab apa-apa Dia bukannya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia nggak mau untuk ngelawan dua orang cowok ini Mendingan lo cabut dari sini, tuh, kesana lo, terus teras panggilan Itu nggak pantas ke sini tempat kita Lo ngapain coba ke tempat kita, longkang kita di sini Gak selevel nggak? Tampang cukup kayak gini Ah Dua orang cowok ini pun mau ngusir Edu dari cafe itu dan dia pun pergi dari cafe itu Tanpa ada perlawanan, tanpa ada pembahasan sama sekali Oke ikutin aja dulu, Dio, 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 ikutin aja dulu Dio, ikutin aja dulu Dio Nah perasaan kita terus ngikutin menu Edu ini keluar dari minimarket itu Dan akhirnya nggak lama kemudian dia keluar dari minimarket itu Dan dia membawa sebuah kantong yang kayaknya isinya cukup banyak, guys Itu dia Iya itu dia bawa apaan Nih ini이�.: Tuh 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 Tuh, 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 tuh. Dan dia pun mengeluarkan barang dari karton plastik. Yang dia beli di minimarket itu ternyata itu adalah tepung, kecap, dan juga saus sambal. Di itu! Lala, lala, ini mobil siapa? Ngapain dia lemparin tepung ke mobil itu? Enggak. Gak tau ini mobil siapa, dia kenal sama orang yang punya mobil. Ini apa? Iya, se-enaknya dia banget maksudnya dia ngapain. Dikasih kecap, dikasih saus sambal. Gila, ini orang iseng banget sih maksudnya apaan sih? Dua orang itu keluar dari tempat makan, dan dua orang itu menyadari kalau si Edu lagi ngotorin mobilnya mereka. Hei, lu apain lo beli gue? S***** Jangan kabur lo! Hei, sini lo! S***** Kabur lagi lo, hei! Hei!